Selamat menikmati Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Awan Jesse Oke guys seperti biasa di video kali ini Saya ingin berbagi tutorial Cara edit foto menjadi sebuah video Di aplikasi kinemaster ya guys Dan memakai aplikasi tambahan Yaitu aplikasi dari fixing Oke guys jadi contoh videonya Seperti di awal tadi ya guys Oke guys tanpa lama-lama kita mulai ke proses tutorialnya Oke guys seperti biasa Kalian tekan icon plusnya Abis itu kalian pilih aspek rasio 1 banding 1 Oke abis itu kalian pergi ke foto Yang ingin kalian edit ya guys Oke abis itu kalian pergi pengaturan dulu ke penyuntingan Durasi foto depropo ini Kalian turunkan ya guys menjadi 2 detik Seperti ini ya guys oke ceklis kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depropo ini Kalian naikkan ya guys menjadi 3.5 Oke abis itu ceklis kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depropo ini Kalian turunkan ya guys menjadi 2.9 Oke seperti ini abis itu ceklis kalian masukkan 1 lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 3.6 Oke abis itu checklist kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 3.4 Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 3.5 Oke seperti ini abis cek list kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depo proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 3.6 Oke abis cek list kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depo proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 3.4 Oke cek list kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depo proyeknya kalian masih sama ya guys 3.4 seperti ini ya guys Oke abis itu checklist kalian masukkan lagi satu buah foto Oke disini kita checklist dulu ya guys Oke kalian boleh kembali ke posisi awal foto seperti ini ya guys Jadi di semua foto ini kalian boleh zoom posisi akhirnya ya guys Kalian tekan fotonya kalian pilih ikon tengah itu ya guys Kalian pilih yang posisi akhir Oke disini kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys Oke kalian lakukan ya guys Kalian zoom posisi akhirnya sampai ke akhir foto Oke guys disini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys Di semua foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys Disini kalian pilih yang nomor 3 Oke kalian boleh terapkan sampai ke akhir foto Oke soalnya kalian sudah siap memasukkan klip grafisnya Kalian boleh kembali ke posisi awal lagi ya guys Kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini Oke disini kita masukkan efek transisinya ya guys Jadi yang di transisi yang pertama ini kalian beri transisi yang roll sebelumnya seperti ini ya guys Oke disini kalian pilih yang nomor 2 Oke durasinya kalian gak usah ubah ya guys Tetap 1.5 seperti ini ya guys Oke abis itu kalian checklist Oke di transisi yang selanjutnya kalian beri transisi yang album kenangan ya guys Kalian pilih yang nomor 5 Oke abis itu kalian checklist Oke di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang percepatan ya guys Kalian pilih percepatan seperti ini ya guys Kalian pilih yang nomor 4 Oke habis itu kalian cek list Oke di transisi selanjutnya kalian pilih transisi yang percepatan lagi ya guys Kalian pilih yang nomor 3 Oke habis itu kalian cek list Oke di transisi selanjutnya kalian beri transisi yang putaran cepat ya guys Kalian pilih yang nomor 2 Oke habis itu kalian cek list Oke di transisi selanjutnya kalian pilih transisi yang putaran cepat lagi ya guys Kalian pilih yang nomor 1 Oke abis tuh kalian cek list Oke以前 selanjutnya akan berathisi album tenaga lagi ya guys Kalian Pilih yang nomor Enam Oke abis tuh kalian cek list Oke di transisi yang terakhir ini kalian berita sisi yang pencemburan seperti ini ya guys kalian pilih yang pencemburan seperti ini ya guys kalian pilih yang nomor 5 Oke abis tuh kalian sically Oke disini kalian boleh Kembali ke posisi awal lagi ya questa menurutful syawal seperti ini kalian boleh masukkan audionya Nanti audionya kalian boleh dapatkan ya guys Kalian boleh download di kolom deskripsi yang saya sudah sediakan Oke disini kalian boleh kembali ke posisi akhir ya guys Kalian boleh kembali ke posisi air foto seperti ini ya guys Jadi kalian boleh kebesar tambahnya sedikit Oke di posisi seperti ini ya guys Kalian pergi ke lapisan ya guys Kalian pilih efek disini kalian masukkan efek yang hamparan fokus 2 seperti ini ya guys Oke disini untuk efeknya ini kalian boleh pangkas ya Oke disini kalian cek list dulu ya guys Oke disini kalian boleh sesuai ratakan sama foto yang di atas itu ya guys Untuk efeknya ini Oke disini kalian boleh perbesar seperti ini ya guys Kalian pergi ke pengaturannya Perbesar ketina kalian buat 2 seperti ini ya guys Lepas itu baliknya ini tetap 1 Kalian buat 1 seperti ini ya guys Oke habis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh kembali ke posisi air ya guys Kalian boleh kembali ke posisi air seperti ini ya guys Kalian boleh kembali ke posisi seperti ini Kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan dulu ya guys ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 seperti ini ya guys Oke abis itu checklist kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya masih sama ya guys 0.4 seperti ini ya guys Oke checklist kalian tambahkan lagi 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 Oke checklist kalian masukkan satu lagi buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian kembalikan Yaget menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan dua buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto-foto proyeknya kalian turunkan Yaget menjadi 0.2 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto repol proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto repol proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.2 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto repol proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.2 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.2 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depo проектnya Kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan 2 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depo projectnya Kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depo проектnya Kalian naikkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke apa itu checklist kalian masukkan dua buah foto oke disini kita cek dulu ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys foto yang belum ada clip gratisnya jadi di semua foto ini kalian zoom posisi kalian zoom posisi awal sama akhir ya guys jadi kalian tekan fotonya kalian pilih icon tengah itu ya guys kalian zoom posisi awal yang foto yang pertama kalian zoom posisi awal seperti ini abis itu foto selanjutnya kalian zoom posisi akhir jadi disini bergantian ya guys oke kalian lakukan ya guys zoom awal sama zoom akhir ya guys bergantian ya guys sampai ke akhir foto oke guys apabila kalian sudah siap mengezoom ke semua foto ini kalian boleh kembali ke posisi akhir foto ya guys kalian boleh kembali ke posisi akhir foto seperti ini abis itu kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.2 oke abadu checklist kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian kembalikan ya guys menjadi 0.4 oke abadu checklist kalian masukkan dua buah foto oke disini kita cek dulu ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi foto yang belum kita zoom ya guys jadi kalian cari foto yang belum kita zoom ya guys jadi di foto selanjutnya ini kalian zoom lagi ya guys kalian pilih ekon tengah itu kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys jadi foto selanjutnya kalian zoom posisi akhirnya oke seperti ini ya guys oke abis itu checklist oke di foto yang terakhir ini kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys oke abis itu checklist oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys jadi di foto seperti ini ya guys jadi di foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys kalian pilih yang nomor 23 ya guys oke seperti ini ya guys di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 14 disini bergantian ya guys 23 sama 14 ya guys oke disini kalian lakukan ya guys sampai ke akhir foto ya guys kalian pilih klip grafis animasi masuk 23 sama klip grafis animasi masuk yang nomor 14 disini bergantian ya guys oke kalian lakukan ya guys sampai ke akhir foto Oke di foto yang terakhir ini Kalian boleh ganti klip beratnya ya guys Jadi di foto yang terakhir ini Kalian pilih animasi masuk yang nomor 3 Seperti ini ya guys Oke abis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys Kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys Ke penyuntingan durasi foto full printnya Kalian naikkan ya guys menjadi 4.200 ya guys Kalian naikkan 4.2 seperti ini ya guys Oke abis itu kalian cek list Kalian masukkan 1 buah foto Oke disini kita cek list dulu ya guys Oke di foto ini kalian beri animasi masuk ya guys Kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 3 ya guys Oke abis itu kalian cek list Oke di foto ini kalian zoom posisi akhirnya ya guys Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys Oke abis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang terakhir ya guys Jadi di posisi seperti ini Kalian pergi ke lapisan ya guys Kalian pilih efek Oke disini kalian pilih efek yang beriak seperti ini ya guys Oke abis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh fullkan ya guys Oke abis itu kalian boleh pangkas Kalian sesuai ratakan sama foto yang di atas Oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang terakhir Seperti ini kalian pergi lapisan lagi ya guys Kalian pilih nge-a e-fahek disini kalian pilih efek yang Hamparan fokus lagi ya guys Hamparan fokus 2.0 seperti ini ya guys Oke habis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh fulkan seperti ini Untuk efeknya ini kalian bisa meratakan sama foto yang di atas Oke disini kalian pergi ke pengaturannya ya guys Perbesar perkecilnya ini kalian buat 2 seperti ini ya guys Oke habis itu kalian cek list Oke disini kalian boleh pergi ke akhir foto lagi ya guys Kalian pergi media Habis itu kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi Ke penyuntingan durasi foto-foto-foto-nya Kalian turunkan ya guys Menjadi 1.9 seperti ini ya guys Oke habis itu kalian checklist Kalian masukkan 1 buah foto Oke habis itu kalian checklist dulu ya guys Oke untuk di foto yang terakhir ini Kalian kembali ke posisi awal foto yang terakhir Seperti ini ya guys Kalian pergi lapisan Habis itu kalian pilih efek ya guys Disini kalian masukkan efek yang ghosting seperti ini ya guys Oke habis itu kalian checklist Oke disini kalian boleh fullkan seperti ini ya guys Kalian pergi ke pengaturannya ya guys Para listriknya kalian turunkan menjadi 1 seperti ini ya guys Oke habis itu kalian checklist Oke untuk efeknya ini kalian boleh sesuai ratakan sama foto yang di atas itu ya guys Oke habis itu kalian checklist Oke habis itu kalian boleh tekan fotonya ya guys Kalian pilih 3 di pojok kiri atas itu Kalian pilih duplikat sebagai lapisan seperti ini ya guys Oke habis itu disini kalian boleh fullkan Habis itu kalian checklist Oke kalian tekan lapisan foto ini kalian beri animasi keseluruhan ya guys kalian pilih yang dering seperti ini ya guys oke habis itu kalian cek list oke disini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 seperti ini ya guys oke habis itu kalian cek list kalian masukkan satu buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6 oke habis itu cek list kalian masukkan dua buah foto pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.3 oke habis itu cek list kalian masukkan dua buah foto oke disini kita cek list dulu ya guys oke kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys jadi di foto yang pertama ini kalian beri klip grafis yang perjalanan kenangan ya guys guys kalian pilih nomor dua oke disini kalian boleh terapkan ya guys yang nomor dua nomor satu empat sama tiga ya guys bergantian ya guys jadi yang terakhir ini kalian beri yang nomor empat ya guys oke habis itu kalian please oke disini kalian boleh kembali ke posisi air foto lagi ya guys kalian pergi media habis itu kalian pilih foto selanjutnya oke disini kalian pergi pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.9 oke seperti ini ya guys oke habis itu kalian cek list kalian masukkan satu buah foto oke seperti ini ya guys oke habis itu kalian pergi ke pengaturan lagi ya guys ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.5 oke seperti ini habis itu cek list kalian masukkan satu lagi buah foto yang sama oke seperti ini ya guys foto yang sama ya guys oke habis itu kalian pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 oke habis itu cek list kalian masukkan satu buah foto yang sama oke habis itu cek list kalian masukkan satu lagi buah foto yang sama oke habis itu disini kalian beri tanda dulu ya guys kalian beri tanda seperti ini ya guys kalian beri tanda ungu seperti ini oke habis itu kalian pergi media lagi ya guys kalian pilih foto selanjutnya lagi ya guys oke habis itu kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.7 oke habis itu cek list kalian masukkan satu buah foto foto yang berbeda ya guys oke habis itu kalian pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 oke habis itu cek list kalian masukkan satu buah foto yang sama oke habis itu kalian pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto default proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 oke cek list kalian masukkan satu buah foto yang sama pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto-foto-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.6 Oke checklist habis itu kalian masukkan satu buah foto yang sama Oke disini kalian beri tanda ungu lagi ya guys Kalian beri tanda ungu seperti ini lagi ya guys Oke habis itu kalian pergi media Habis itu kalian pilih foto selanjutnya lagi ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto-foto-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8 Oke seperti ini habis itu checklist kalian masukkan satu buah foto yang berbeda Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto-foto-nya kalian turunkan lagi ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto-foto-nya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto-foto-nya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto yang sama Oke disini kalian beri tanda lagi ya guys Kalian beri tanda ungu seperti ini lagi ya guys Oke abis itu kalian pergi media lagi Kalian pilih foto yang selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian naikkan ya guys menjadi 0.7 Oke checklist kalian masukkan Satu buah foto yang berbeda Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 Oke seperti ini abis itu checklist Kalian masukkan satu buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian naikkan ya guys menjadi 0.6 Oke checklist kalian masukkan Satu buah foto yang sama Oke disini kalian beri tanda lagi ya guys Kalian beri tanda ungu seperti ini lagi ya guys Oke abis itu kalian pergi media lagi Kalian pilih foto lagi foto yang selanjutnya Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian naikkan ya guys menjadi 0.8 Oke seperti ini abis itu checklist kalian masukkan Satu buah foto yang berbeda Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan Satu buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya Kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 Oke checklist kalian masukkan Satu buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto yang sama Oke disini kalian beri tanda lagi ya guys Kalian beri tanda seperti ini lagi ya guys Kalian pergi media lagi kalian pilih foto selanjutnya Oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan Durasi foto default proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.8 Oke checklist kalian masukkan satu buah foto yang berbeda Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.4 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian turunkan ya guys menjadi 0.3 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto yang sama Pergi pengaturan ke penyuntingan Durasi foto depol proyeknya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5 Oke checklist kalian masukkan 1 buah foto yang sama Pergi disini kalian boleh beri tanda lagi ya guys kalian beri tanda lagi seperti ini kalian pergi media lagi, kalian pilih foto selanjutnya oke disini kalian pergi pengaturan lagi ke penyuntingan durasi foto deproproenya kalian naikkan yang menjadi 0.8 oke habis itu ceklis kalian masukkan satu buah foto yang berbeda pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto deproproenya kalian turunkan yang menjadi 0.4 oke ceklis kalian masukkan satu buah foto yang sama pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto deproproenya kalian turunkan naikkan ya guys menjadi 0.3 Oke ceklis kalian masukkan satu buah foto yang sama pergi pengaturan ke penyuntingan durasi foto defaultnya kalian naikkan ya guys menjadi 0.5 Oke abis itu ceklis kalian masukkan satu buah foto yang sama Oke disini kita cek dulu ya guys Oke kalian boleh kembali ke posisi awal foto yang belum ada klip grafisnya ya guys Oke di posisi seperti ini kalian beri tanda ungu seperti ini dulu ya guys kalian beri tanda ungu seperti ini Oke di foto yang pertama ini kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys Oke abis itu kalian ceklis Oke di foto ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys kalian pilih yang nomor tiga oke abis itu kalian ceklis oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys kalian pilih yang nomor 47 oke seperti ini ya guys oke abis itu ceklis oke di foto selanjutnya masih sama ya guys kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 47 Oke habis itu kalian cek list Oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk lagi agar kalian pilih yang nomor 47 oke cek list oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis yang animasi masuk ya guys yang nomor tiga seperti ini ya guys udah gitu cek list untuk animasi nomor tiga ini kalian Zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys dan Zoom posisi akhirnya seperti ini oke abis itu kalian checklist oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys kalian pilih yang nomor 42 seperti ini ya guys 42 seperti ini oke abis itu kalian checklist oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk 42 lagi ya guys masih sama ya guys oke checklist di foto yang selanjutnya ini kalian beri klip grafis animasi masuk lagi nomor 42 oke abis itu checklist oke di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys kalian zoom posisi airnya seperti ini lagi ya guys oke betul checklist disini kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 3 oke checklist oke di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 46 ya guys kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 46 seperti ini ya guys oke checklist oke di foto selanjutnya masih sama ya guys kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 46 oke checklist di foto selanjutnya masih sama animasi masuk nomor 46 oke checklist oke di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys kalian zoom posisi akhirnya lagi seperti ini oke checklist disini kalian beri clip grafis animasi masuk yang nomor 3 oke habis itu kalian checklist oke di foto selanjutnya kalian beri clip grafis animasi masuk lagi ya guys kalian pilih yang nomor 42 oke seperti ini ya guys oke checklist oke di foto selanjutnya masih sama kalian beri animasi masuk yang nomor 42 Oke, check list Di foto selanjutnya masih sama ya guys Kalian beri klip grafis, anime masih masuk Nomor 42 Oke, checklist Oke, di foto selanjutnya ini Kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini lagi Kalian disini kalian beri Klip grafis, anime masih masuk lagi ya guys Yang nomor 3 Oke, checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis Anime masih masuk nomor 47 ya guys Oke, seperti ini ya guys Oke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 47 lagi ya guys Oke checklist di foto yang ini lagi kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 47 lagi Oke checklist di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini Oke checklist disini kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 3 Oke checklist di foto selanjutnya ini kalian beri klip grafis yang animasi masuk lagi ya guys Kalian pilih yang nomor 41 seperti ini ya guys oke checklist di foto selanjutnya masih sama kalian beri klip grafis animasi masuk nomor 41 oke checklist di foto selanjutnya masih sama ya guys kalian beri animasi masuk nomor 41 oke checklist di foto selanjutnya ini kalian zoom posisi akhirnya lagi ya guys kalian zoom posisi akhirnya seperti ini oke checklist disini kalian beri klip grafis animasi masuk yang nomor 3 oke checklist di foto selanjutnya kalian beri klip grafis animasi masuk ya guys Kalian berkita grafis animasi masuk Kalian pilih yang nomor 48 Seperti ini ya guys Oke checklist Ini kalian boleh terhadapkan sampai ke akhir ya guys Animasi masuk yang nomor 48 Oke disini kalian boleh kembali ke posisi Tanda yang pertama ya guys Oke jadi kalian boleh kembali ke posisi Di detik seperti ini ya guys Detik 33 496 Seperti ini ya guys Oke disini kalian pergi lapisan ya guys Kalian pilih media Disini kalian masukkan latar yang warna hitam Seperti ini ya guys Disini kalian boleh full kan Habis itu kalian pergi ke alfa opositas ya guys Kalian boleh turunkan Kalian boleh sesuaikan dengan cahaya foto yang kalian ada ya guys Disini saya kasih 30 seperti ini ya guys Oke abis itu checklist Kalian tekan warna solid yang hitam ini Kalian boleh tarik ya guys Sampai ke akhir ya guys Kalian boleh tarik sampai ke akhir Seperti ini Kalian boleh kembali seperti ini ya guys Oke disini kalian pergi ke lapisan lagi ya guys Kalian pilih effect disini kalian masukkan efek yang pancaran cahaya seperti ini ya guys oke disini kalian boleh checklist oke disini kalian boleh fullkan seperti ini disini kalian beri animasi masuk ya guys kalian pilih yang memudar oke checklist disini kalian beri animasi keluar juga ya guys kalian pilih yang memudar oke untuk efek pancaran cahaya ini kalian boleh pangkas ya guys kalian boleh pangkas ke kanan pahit seperti ini ya guys oke disini kalian boleh beri durasi 0.2 ya guys kalian beri durasi 0.2 bahwa 150 seperti ini ya guys kalian berdirurasi 0011 50 atau 155 seperti ini kurang lebih seperti nih ya disini kalian boleh perbesar tambahnya seperti ini ya guys Oke untuk peken ini kalian boleh duplikat aja guys kalau melihat tiga dipotong keatas tuh kalian perlu duplikat seperti ini ya guys Oke di sini kalian boleh geser kalian boleh geser Kalian taruh di awal foto seperti ini ya guys kalian boleh taruh di awal foto seperti ini ya guys Oke kalian lakukan ya guys kalian duplikat kalian taruh di awal foto seperti ini ya guys kalian taruh di awal foto seperti ini oke kalian lakukan ya guys sampai ke akhir foto kalian duplikat kalian taruh di awal foto oke guys sambil kalian sudah siap menduplikat ke semua efek ini kalian boleh kembali ke posisi seperti ini ya guys kalian boleh kembali ke posisi warna solid seperti ini ya guys jadi posisi seperti ini kalian pergi lapisan lagi kalian pilih media abis itu kalian masukkan efek kedap kedipnya ya guys nanti efek kedap kedip ini kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys yang saya sudah sediakan oke di sini kalian boleh atur ya guys kalian boleh atur kalian sesuai ratakan sama foto yang di atas itu ya guys oke seperti ini habis itu disini kalian boleh perbesar ya guys kalian boleh fullkan bagi layar seperti ini ya guys seperti itu ceklis oke kalian tekan efek kedep-kedep ini kalian pergi ke menyampur ya guys kalian pilih yang hamparan seperti ini ya guys oke abis itu kalian ceklis Oke untuk efek ini untuk efek ini kalian boleh duplikat juga kalian pilih jika di pojek kira atas itu kalian pilih duplikasi seperti ini ya guys Oke disini kalian boleh taruh ke tanda berikutnya seperti ini ya guys oke disini kalian boleh boleh durasinya kalau boleh mengasal foto yang diatas itu ya guys kalian duplikat kalian taruh di tanda-tanda berikutnya ya guys oke kalian lakukan ya guys sampai ke akhir foto oke sabar kalian sudah bisa menduplikasi sama efek kedap-kedip begitu kita berkembali ke posisi yang warna Ungkali tadi aget di posisi seperti ini ya Jahren berkeling ke lapisan dia guys kalian pilg biber di sini kalian memasukkan efek yang beriak seperti ini ya guys gelombang seperti ini agak akeb ke lege Oke di sini kalian boleh fullCloud seperti ini ya guys Oke untuk teknik ini bisa mulai pangkas kalian sesuara tekan semua foto yang dek kartu kalian pangkas-pangkas ke kananYG seperti ini ya guys Oke untuk efek beriak ini Kalian boleh tekan tahan lama Kalian geser ya guys Kalian geser Kalian boleh taruh di foto sebelum efek kedap-kedip Seperti ini ya guys Jadi di foto sebelum efek kedap-kedip Seperti ini ya guys Oke disini kalian boleh duplikat ya guys Kalian boleh duplikat Kalian tekan tahan Kalian boleh taruh ya guys Kalian taruh sebelum efek kedap-kedip Seperti ini ya guys Jadi kalian boleh lakukan ya guys Sampai ke akhir ya guys Kalian duplikat Habis itu kalian boleh taruh di sebelumnya foto sebelumnya efek kedat budek seperti ini ya guys oke sebelah kalian sudah siap memasukkan ke semua efek tadi kalian boleh kembali lagi ke posisi warna solid seperti ini ya guys jadi di posisi seperti ini kalian pergi lapiskan disini kalian masukkan logo kalian ya guys atau watermark kalian ya guys oke untuk disini kalian boleh atur tata letaknya ya guys terserah kalian mau taruh dimana ya guys oke disini untuk logo ini kalian boleh tarik ya guys sampai ke akhir foto oke disini kalian boleh beri animasi masuk ya guys kalian beri animasi masuk yang geser yang geser ke kanan seperti ini ya guys durasinya kalian buat 2 atau 2 setengah seperti ini ya guys oke habis itu kalian checklist oke disini kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kalian boleh kembali ke posisi awal seperti ini oke disini kita coba apply ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys nanti untuk kontesnya kalian boleh masukkan sendiri ya guys toturan selesai saya eri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati